Untuk memastikan kesiapan sekaligus menangkal segala potensi ancaman, ribuan personel gabungan TNI dan Polri menggelar simulasi pengamanan pemilu 2019 di Kota Cimahi. Masa disimulasikan dihalau aparat karena bertindak anarkis saat unjuk rasa hingga merusak kantor KPU. Setidaknya 1.500 personel gabungan dari TNI dan Polri mensimulasikan pengamanan pemilu 2019 di lapangan menunggal Brikif 15 Gujang, Kota Cimahi. Dalam skenario simulasi ini, masa yang diberagakan anggota Polri dan TNI bergerak untuk menuju kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU karena tidak puas dengan penghitungan hasil suara pada pemilu 2019. Aparat kepolisian pengendali masa yang sudah menjaga pun langsung memblokade masa termasuk menyiagakan kendaraan taktis seperti water cannon. Namun, masa bertindak anarkis dengan merusak sejumlah fasilitas termasuk kantor KPU. Aparat gabungan pun tidak tinggal diam dan menangkap sejumlah pengacau. Latihan atau simulasi ini digelar untuk memastikan kesiapan sekaligus menangkal segala potensi ancaman yang mungkin terjadi pada pelaksanaan pemilihan legislatif dan pilpres 2019. Simulasi diikuti aparat TNI dari jajaran Kodam 3 Siliwangi dan Polda Jabar. Dalam hal ini, aparat sudah memetakkan sejumlah titik yang dianggap perawan konflik pada pemilu 2019 di wilayah Jabar dan Banten. Rangkaian kegiatan latihan yang sudah Kodam melaksanakan sejak tanggal 28 kemarin. Gimana latihan akhir ini merupakan latihan puncak. Kita ingin memberikan gambaran kepada para prajurit bagaimana peran pelibatan TNI untuk membantu Polda dalam ini, Polda Jabar, dalam mengatasi kemungkinan ancamannya akan dihadapi. Tak hanya pengendali masa, pencegahan serta deteksi gangguan keamanan juga akan dilaksanakan dengan patroli gabungan antara Bintara Pembina Desa atau Babin Sat TNI serta Bintara Pembinaan dan Keamanan Keterdiban Masyarakat atau Babin Kantip Mas. Ini dilakukan untuk menjaga kondusivitas selama pemilu 2019. Rencananya kegiatan yang sama dengan skala lebih besar akan digelar 7 Maret 2019 di lapangan Gasibu, Bandung. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV